Oh ya kita mulai ya Oke selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh secara saya terdengar jelas kenceng dengar Hai dengar ya Oke hari ini kita akan mulai masuk kepada simulasi JST ya ketika UTS Anda sudah saya ajak kepada eh UTS ya jadi ketika UTS Anda saya ajak Bagaimana how to how to apa how to find ya how to create layar how to create how to adjust media how to adjust weight ya how to adjust weight gitu ya manual ya manuali gitu ya Nah kemarin juga itu baru perseptron ya betul perseptron baru perseptron ya hari ini kita akan masuk kepada multilayer perseptron ya multilayer perseptron ya multilayer perseptron kemudian yang akan kita bicarakan adalah arsitektur dari multilayer perseptron arsitektron ya ah arsitekturnya ya arsitekturnya kemudian kita bicara weightnya ya atau atau arsitektur mungkin semua disini ya kita bicara tentang epohnya gitu ya kemudian nanti sedikit bicara tentang backpropagation tapi mungkin saya nggak terlalu detail di backpropagation ya ini algoritmanya ya algoritmanya kemudian nanti anda latihan latihan disini di ada ada simulasi ya punya ini punya Google ya TensorFlow itu punya Google di sini Anda bisa bikin arsitektur dari multilayer perseptron kita ya nanti kita lihat disini ada data ada empat data kemudian nanti saya bahas karakteristik dari masing-masing datanya ini kemudian nanti kita akan bicara nanti kita bicara dua input aja ya ini nggak usah kita aktifkan kemudian nanti kita bicara arsitekturnya disini nanti anda akan latihan ya dengan beberapa arsitektur dengan beberapa learning rate dengan beberapa nanti epohnya putarannya ya ada loading rate yang bisa diatur kemudian ada activation function yang bisa diatur juga kemudian ini mungkin kita belum bahas ini optimasi lah regressions optimasinya kita sampai sini aja kemudian ada beberapa data nanti tergantung dari hardware yang anda miliki ya dari spek prosesornya itu akan berpengaruh karena nanti kita akan menghitung tapi tidak manual sekarang ya nanti di sini ada wait-waitnya nanti kita akan mencoba mencari wait yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya nanti kita lihat nah kemudian ini mungkin satu part ya kemudian part yang kedua saya ajak anda untuk mencoba ini sini ada github ya di sini ada github nah ini sebenarnya saya ambil dari ada buku ya ada buku di sini ini bukunya deep learning illustrated visual interactive guide to artificial intelligence di sini bicara tentang jaringan syarab tiruan tapi ini kalau anda mau lihat ini udah kita bahas semuanya dia nanti pengarah kepada nanti dibahas di sini artificial intelligence nya kalau mau dibahas bisa tapi udah kita bahas di di sini nanti akan kita coba itu adalah di chapter five di sini ya di situ nanti ada mungkin kalau yang sudah install bisa langsung coba ya mudah-mudahan saya nggak di band sama YouTube ini ah di sini ada Hai hal depan namanya ada script lah ya ada script dimana script ini akan mencoba mengenali tulisan tangan manusia gitu ya Oh ya nanti ini adalah inputnya inputnya adalah 28px ya 28px nanti ini kita bahas ya nanti ini akan kita run di jupiter notebook atau di eh Google collab ya Google collab ini ini udah saya eh angkatan dua ribu berapa Hai 17px ya ini juga udah saya udah praktek lah ya Nah nanti di sini kita lihat bagaimana konsep dari GST mutilator sepron kita terapkan kepada bagaimana kita mengenali sebuah di sebuah eh di sini klasifikasinya adalah tulisan tangan nanti saya bahas ya Nah nanti di sini eh kita akan coba nanti anda download aja semua gitu ya kemudian Hai ak-keh spesifiknya itu akan kita coba eh mana dia selo nih ya selonet ya ini kalau diklik Oke bisa ya ya ini ya jadi ini akan kita coba running nah ini ini kalau kalau kita pengen run di collect langsung aja klik disininya Oh ya nanti disitu kita udah langsung bisa coba ya ini teknologi kita punya Google ya yang tesor flow-nya ya 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 Hai 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 hanya muka koreknya penyambung koreknya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di simulasi ini kita nanti terbatas dua saja. Dari sini nanti Anda lompat ke sini. Nanti dua-duanya Anda ada latihan ya. Ya, ini kenapa? Ya, oke. Oke, kita balik saja ke sini. Ya, mungkin ada beberapa yang kelewat sama saya ya. Jadi ketika kita bicara perseptron, ketika kita bicara perseptron, maka perseptron ini hanya bicara satu neuron ya. Satu neuron, seperti itu. Jadi ketika bicara satu neuron, maka nanti dia hanya bisa membuat model ya, modelnya dalam sebuah garis lurus gitu ya. Garis lurus saja. Jadi nanti ketika, ini sudah saya bahas ya. Ketika kita punya, ketika kita punya data ya, datanya kita buat representasinya seperti ini. Ya, makanya ini adalah tipe pertama misalnya. Ini datanya di sini. Kemudian ini adalah tipe yang kedua gitu ya. Nah, nanti si perseptron itu, dia bisa membuat sebuah model di mana memisahkan antara tipe pertama sama tipe yang kedua. Nah, ini masalah ini bisa diselesaikan menggunakan perseptron. Jadi, kita mencari sebuah garis lurus yang akan memisahkan kelas pertama misalnya ya. Ini adalah kelas pertama dan ini adalah kelas kedua ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai klasifikasi ya, klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Karena di situ kita membedakan antara dua kelas. Nanti di contoh yang di GitHub itu, kita akan membuat klasifikasi di mana klasifikasinya adalah 10. Outputnya 10 gitu ya. Tulisan tangan. Nanti bahkan saya pengen Anda sampai uasnya, kalau kita ke image, ya nanti kita bisa membedakan pakaian gitu ya. Pakaian apakah dia jaket, apakah dia kaos, apakah dia tanah panjang, sepatu kayak gitu. Itu bisa ya. Nanti yang saya bawa, contoh yang akan kita coba hari ini adalah mencoba membedakan tulisan tangan manusia ya. Di sini, ini adalah inputnya nanti. Nanti kita bahas. Sebelum ke sana, nanti kita bahas ini dulu ya. There are TensorFlow Playground ya. Playground TensorFlow. Kalau di sini ya, saya sambung dari perseptron tadi. Jadi kalau si perseptron, ini karakteristik datanya seperti ini. Jadi perseptron itu bisa memisahkan kelas pertama dan kelas kedua. Ya, tapi perseptron tidak bisa menyelesaikan masalah ketika misalnya karakteristik datanya. Nanti yang paling terkenal itu adalah namanya XOR problem ya. XOR problem. Jadi di XOR problem ini, itu tidak bisa diselesaikan oleh perseptron. Jadi perseptron tidak bisa menyelesaikan masalah XOR problem. Apa itu XOR problem? XOR problem adalah di mana kalau Anda ketemu OR ya. Ada OR, kemudian ada N gitu ya. Kemudian ada NOT gitu ya. Maka si XOR ini adalah exclusive OR gitu ya. Ini adalah exclusive. Exclusive OR. Kayak gimana Pak? Jadi kalau kita punya N misalnya ya. Kita punya N. N operation. Kalau kita punya katakanlah dua inputan. X1 sama X2. Maka kalau kita bicara hanya dua nilai gitu ya. Maka di sini kita punya dua pangkat dua kemungkinan. Maka ada empat. Maka di sini bisa value-nya ya. Bisa 0, 0, 1, 1. Ini bisa 0, 1, 0, 1. Maka operasi ini kalau kita N kan ya. X1 dan X2. Maka nilai ini akan menjadi 0. Nilai ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 1. Kalau kita representasikan dalam sebuah dua dimensi seperti ini. Kalau ini adalah 0. Di sini adalah 1. Ini katakanlah X1 ya. Ini adalah 0. Di sini adalah 1. Di sini adalah X2. Maka posisi 0 sama 0. Ini adalah 0. 0, 1. Misalnya 0, 1 ini ya. 0, 1. Ini adalah juga 0. Kemudian 1, 0 juga adalah 0. Kemudian 1, 1 adalah 1 di sini ya. Jadi di sini saya representasikan kalau yang biru itu adalah 0. Kemudian yang merah itu adalah 1. Maka masalah ini bisa kita selesaikan menggunakan perseptron. Ini adalah garis lurus yang memisahkan antara tipe pertama dengan tipe yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai N, pakai perseptron itu bisa kita selesaikan. Gimana kalau OR pak? Kalau OR juga sama. Jadi kalau misalnya ini saya ambil saja. OR ya. Sekarang kita OR. Kalau OR masih tadi masalahnya ada X1, ada X2. 2 pangkat 2 ada 4. Berarti 0, 0, 1, 1. Ya. Oh, sudah penuh ya. Saya pakai sini saja. Kalau kita punya OR. Kita punya X1, kita punya X2. Kita ambil semua kemungkinan yang terjadi. Maka kalau dia OR X1, OR X2 gitu ya. 0, 0 adalah 0. 0, 1 adalah 1. 1, 0 adalah 1. 1, 1 adalah 1. Anda paham masalah ini? Paham ya? Ini adalah syaratnya. Kalau operatornya N ya. Recording biasa ya. Nah, if dua-duanya adalah, kalau operatornya adalah N, kalau dua-duanya false, maka dia false gitu ya. Kalau salah satunya false, kalau operatornya N, maka dia false. N akan true ketika dua-duanya true gitu ya. Kalau dia OR, salah satunya true, maka dia akan true. Maka konsep ini, kalau kita buat dalam perseptron pun bisa kita selesaikan. Nah, ini adalah. Bentar. Bikin lagi. Ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah X1, ini adalah 1, ini adalah X2. Kalau kita ambil ya, 0, 0 adalah 0. Di sini posisinya X1, 0, X2, 0. Kemudian 0, 1, 0, 1 ini adalah 1. Di sini, 1, 0 adalah 1, 1, 1 adalah 1. Ya, seperti tadi yang biru adalah 0, kemudian yang merah adalah 1. Nah, masalah ini juga bisa kita selesaikan menggunakan, apa namanya, perseptron. Bisa kita gunakan perseptron untuk memisahkan tipe pertama ini. Katakanlah ini yang pertama, ini adalah tipe yang kedua. Tapi, kalau kita punya masalahnya adalah XOR. Kita punya XOR. Maka XOR ini, ya, exclusive OR ya. Kalau kita punya X1, kita punya X2. Di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0, 1, di sini 0, 1. Exclusive OR itu contohnya adalah X1 kegiatan misalnya nonton, yang paling mudah ini, ya, nonton bola di stadion, gitu ya. Stadion, stadium apa stadion? Stadion, ya. Kemudian X2 adalah nonton bola di TV, ya. Berarti di rumah, ya. Di rumah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai XOR, X1, XOR, X2, gitu ya. Maka, kalau kita punya kondisi 0, 0, ya. Maka, kita tidak nonton bola di stadium, kita tidak nonton bola di TV. Maka, ini adalah 0, gitu. Posisi yang kedua adalah kita tidak nonton bola di stadium, tapi kita nontonnya di rumah. Maka, dia nilainya adalah 1. Nah, yang ketiga adalah kita nonton bola di stadion, dan kita tidak nonton bola di TV di rumah. Maka, dia juga true. Nah, yang berbeda adalah di sini, kondisi di sini. Kondisi di sini adalah ketika kita posisinya, misalnya, nonton bola di stadium sama nonton bola juga di rumah. Nah, ini yang dikatakan sebagai tidak mungkin. Maka, di belakangnya adalah 0. Itu yang membedakan antara OR sama XOR. Kalau di OR, dua-duanya terpenuhi, maka dia true. Tapi kalau XOR, tidak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, jadi XOR itu kalau nilainya dua-duanya true, justru dia bernilainya false. Itu adalah XOR problem. Jadi, kalau kita bawa ini ke, apa namanya, ke dua dimensi di sini, ya, ini adalah 0, di sini adalah 1, di sini adalah X1, di sini adalah 1, di sini adalah X2. Kalau saya ambil 0, 0 adalah 0, ini 0, 0, 1 adalah, mana 0, 1, 0, 1 adalah, sorry, 0, 1 adalah, 1, kemudian 1, 0 adalah, 1 ya, 1, kemudian 1, 1 adalah, 0. Nah, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh, oleh perseptron. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil sebuah garis lurus yang memisahkan kedua kelas ini. Kalau kita ambil di sini, ya, misalnya ini saya, saya copy aja. Saya taruh di sini dengan beberapa kemungkinan, ya. Ini 1, kemudian ini 2, misalnya. Kemudian ini 3, gitu ya, kemudian ini, ini 4, ya, gitu ya. Jadi, kita tidak bisa mengambil garis lurus yang memisahkan antara kelas pertama dan kelas kedua. Kalau kita ambil di sini, ya, misalnya, ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas dua, maka kita ada, ada errornya, ya, jelas, ya. Ini tidak memisahkan kelas pertama dan kelas kedua. Kalau kita ambil garisnya di sini, misalnya, ya, itu juga tidak bisa memisahkan tipe pertama dengan tipe yang kedua, kayak gitu ya. Oke, karena di sini, kalau ini kita bilang kelas pertama, di sini ada gabungannya, gitu. Nah, penekanannya di sini adalah, maksud saya, kita tidak bisa memisahkan menggunakan perseptron. Kita ambil garis seperti ini juga tidak bisa, kita ambil garis seperti ini juga tidak bisa, tidak bisa memisahkan. Ya, maka ini adalah, katakanlah, kasus di mana perseptron tidak bisa memisahkan dua tipe data ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada multi-layer perseptron, ya. Masalah itu akan kita selesaikan menggunakan multi-layer perseptron. Apa yang dimaksud dengan multi-layer perseptron? Multi-layer perseptron. Ya, maka nanti di sini, Anda ketemu sama input layer, ya. Anda akan ketemu dengan hidden layer, ya. Dan Anda akan ketemu dengan output layer, ya. Dengan output layer, ya. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, 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 apa ya. Masih mudah, lah ya. Di sini penekanannya hanya bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perseptron. Dan itu diselesaikannya oleh, kenapa nggak bisa diselesaikan? Karena yang kita butuhkan adalah, misalnya seperti ini, ya. Jadi, kalau masalah di XOR problem tadi, misalnya ini saya, saya ambil, saya ambil di sini, ya. Maka sebenarnya yang kita cari itu bukan sebuah garis lurus, gitu ya. Kalau perseptron kan hanya garis lurus saja. Yang kita, yang pengen kita cari adalah, ibaratnya boundary yang seperti ini. Yang seperti ini. Yang ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas yang kedua. Jadi, yang di sini adalah kelas pertama, yang di sini adalah kelas yang kedua, gitu ya. Nah, nanti di playground tensorflow ini, Anda akan ketemu dengan 4 data. Ya, ini ada 4 data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Ya, jadi ini coba saya, coba saya ambil saja. Kita print. Ya, oke. Nah, baguslah. Oke, copy to grid board, tidak otomatis. Nah, oke ya. Jadi, nanti di tensorflow playground ya, ya. Di tensorflow playground. Di tensorflow playground. Di tensorflow playground. Ya, ini adalah data pertama. Data pertama. Nah, nanti kalau Anda lihat di sini, sudah habis. Ini ada nilainya ya, ini ada nilainya, ini ada nilainya, ini ada nilainya, ini ada nilainya ya, ini 6 gitu ya, ini minus 6. Ya, mungkin sama saja di skala ya. Oke, nah, tapi intinya adalah yang ini nih, yang ini nih, atau yang biru ini, ini adalah bisa dikatakan kelas pertama. Ya, kemudian yang kuning ini, ya, yang kuning, yang kuning ini, ini adalah kelas yang kedua. Oke gitu. Ya, jadi masalah ini tidak akan bisa diselesaikan menggunakan perseptron. Karena apa? Karakter datanya yang kita cari adalah sebuah banderi yang akan memisahkan kelas yang pertama dengan kelas yang kedua di sini. Itu satu, itu data yang pertama. Data yang kedua itu lebih komplek lagi, ya, data yang kedua lebih komplek lagi, di mana kita coba memisahkan data, di mana datanya itu, karakternya itu seperti ini. Sorry. Ya, ini data kedua ya. Ini data yang kedua. Ya, jadi si data yang kedua, kalau Anda lihat, ya, data kedua ini, ini adalah yang kelas pertama, ya, di sini. Kemudian, ini katakanlah kelas pertama, ya, kelas pertama. Kemudian yang, yang ini, ya, yang warna apa ini. Ini adalah kelas yang kedua, ya. Kelas yang kedua, ya, yang kelas kedua itu yang ini, ini sama ini, ini kelas kedua. Kemudian yang hitam dua ini, ini adalah kelas pertama. Ya, jadi nanti kita bikin model, sebenarnya nanti weight-nya, ya, weight-nya bisa-misa. Nanti saya lihatin contohnya. Saya baru menjelaskan karakter dari datanya. Saya lanjut saja. Kemudian yang ketiga, seperti ini, ya. Seperti ini, kalau kita print screen. Ya, nanti Anda, akan ada latihan di sininya. Kalau ini selesai, nanti kita masuk ke, coba kodingannya, ya. Coba kodingannya. Oke. Sama, ya, yang ketiga juga seperti ini. Ya, tipe seperti ini. Ini adalah data yang ketiga, ya. Ini data yang ketiga. Oke, ya. Jadi, ini adalah, apa namanya, kelas pertama, ya. Kelas pertama, ini adalah kelas yang ke-2. Oke. Kemudian yang terakhir, ini lebih acak lagi, ya. Lebih acak lagi. Jadi, kalau Anda lihat, itu maksudnya gimana, Pak? Jadi, di sini, ya. Ini harusnya saya gedean lagi, nih. Ya, oke. Ya. Coba kita gedean lagi. Ini data ke-4, ya. Ini data ke-4. Ya, cukup lah. Ini data ke-4. Data ke-4. Ya, nah. Jadi, masing-masing titik ini adalah data, gitu, ya. Jadi, kalau misalnya saya ambil satu yang di sini, ya. Satu yang di sini. Ini adalah datanya, ya. Ini ada satu data. Satu instant di dalamnya, ya. Ada satu instant, ya. Satu instant, ya. Atau satu data, ya. Atau satu data. Yang dia akan, kalau di sini, dia baru hanya ada dua inputan, ya. Ibaratnya ada nilai X1-nya. Ada nilai X2-nya. Jadi, kalau saya ambil ini, ya. Katakanlah, ini 0-nya di sini, ya. Kalau ini saya ambil adalah X1-nya. Kemudian yang di sini adalah X2-nya. Maka X1-nya ini kan dia di sekitar ini, ya. Katakanlah 325, ya. 325, kemudian X2-nya dia ada di, ada di sini, ya. Sekitar 2,75. Nah, jadi, masing-masing instant ini, itu ya punya, punya datanya, ya. Dia punya datanya. Ya, misalnya ada 100, ada 200, ada 1000, ada sejuta, gitu, ya. Tapi, masing-masing di sini punya data, dan di sini hanya ada dua input. Ya, dua input, atau dua attribute, gitu, ya. Ada dua predictor, ada yang hilang, gitu, ya. Kalau ngomongin sistem pakar, dibilangnya dua gejala, gitu, ya. Oke. Nah, ini cuma ada dua. Kok cuma dua, Pak? Nanti ketika kita bicara, apa namanya, tulisan tangan ini, maka input-nya ini akan merupakan 28 ke 28, ya. Ini ada 768 input-an. Yang itu ya, nanti kita bisa atur di sini. Kita lihat yang sederhananya dulu. Nah, itu adalah input layer-nya. Input layer-nya itu yang, kan ada di sini, ya. Jadi, nilai X1, nilai X2 ini, ya. Nah, ini ya. Jadi, untuk setiap data, dia punya nilai X1, nggak X2. Maka ini akan menjadi input layer. Kalau contoh-contoh kita kemarin, bicara tentang weight sama length, ya. Itu juga ada dua input-an. X1 sama X2. Nah, kemudian nanti, apa namanya, ada yang namanya output layer, ya. Oke, ini kalau nggak ada hidden, ini ini perseptron, nih. Ini perseptron, di mana tidak ada hidden layer. Jadi, ini input-an, kemudian output, ya. Output di mana klasifikasinya adalah, apa namanya, 2 value, ya. Kelas 1 sama kelas 2. Ini adalah multi-layer perseptron dengan 0 hidden layer, ya. Sama saja dengan perseptron, gitu, ya. Nah, ini kalau kita pakai seperti ini, ya. Nah, teorinya nggak selesai, ya. Oke, kita masuk. Jadi, tadi, ya. Jadi, ada input layer. Ada input layer. Ya, ada input layer. Ada output layer. Nanti di sini. Ada output layer. Nanti di sini ada hidden layer. Ada hidden layer. Maka nanti di sini akan bicara tentang asitektur, ya. Asitektur dari jaringan syarab tiruan atau artificial neural network atau multi-layer perseptron atau deep learning. Ya, sama saja lah. Ya, kalau dia lebih dari 2 hidden layer, ya. Bisa dikatakan sebagai deep learning. Nah, input layer itu gimana? Input layer yang kayak tadi. Ya, kalau kita punya data, misalnya. Kita punya data, misalnya. Di sini ada X1, di sini ada X2, di sini ada Y. Kemudian nanti di sini ada data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, gitu ya. Terus, gitu ya. Kita punya sampai katakanlah sejuta data, gitu ya. Ya, maka nanti masing-masing data ini akan punya nilai. Yang biasanya paling mudah digunakan itu ada misalnya iris dataset, ya. Iris dataset, ya. Oke, jangan ke iris dataset-nya, nih. Iris flower aja. Iris flower. Oke, nah. Di iris ini, ya, iris, ya. Ini ada bunga, ya. Ada bunga. Saya nggak tahu sudah pernah jelasin atau belum di kelas ini. Nah, bunga ini punya 3 klasifikasi. Bunga ini punya 3 klasifikasi. Aferginika. Ini saya keluarin di soal ini, ya. ITS, ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, nah. Kita ngomong di sini dulu. Nah, ini adalah contoh dataset yang sering digunakan ketika orang bicara tentang data mining secara general, ya. Atau JST juga bisa main JST, ya. Nah, contohnya di sini adalah saya punya sebuah bunga, ya. Ada bunga, ya. Si bunga ini namanya adalah iris. Nama bunganya apa? Nama bunganya adalah iris flower, ya. Iris flower. Nah, si iris ini, dia memiliki 3 jenis, ya. 3 jenis. Jadi, ini namanya adalah ada iris versi color, ya. Ini adalah kelas pertama. Ada setosa, ya. Ini adalah kelas kedua. Dan ada namanya virginika. Namanya kelas. Ini kelas ketiga dibilangnya. Nah, kemudian ada orang yang meriset di sini. Kemudian yang dijadikan input adalah ada namanya, saya langsung aja ke dataset-nya. Iris flower dataset. Gak usah dianalisis. Mau dianalisis? Nanti aja. Oke, mana dia? Future label. Ya, oke. Ini cukup. Ya, nanti sebenarnya kalau di aslinya dia ada 150, ya. Ada 150 dataset, instant. Tapi saya coba menjelaskannya dulu supaya Anda dapat gambaran. Ya, apa yang dimaksud dengan input. Ya, di sini dia akan mencoba mencari namanya di bunga itu, ya. Di bunga itu ada yang namanya sepal, ada yang namanya petal, gitu ya. Ada yang namanya sepal, ada yang namanya petal, gitu ya. Nah, sepal ini ya bisa kita googling lah, ya. Kalau saya mungkin mengartikannya sebagai mahkota, gitu ya. Kita, kita translate aja biar saya enggak nocok. Ya, mana bisa juga. Inggris, inggris. Ya, oke ya. Inggris to Indonesia. Ada namanya sepal, ya sepal. Oh, sepal, sepal juga. Ya. Oke, bisa bilang mahkota, mahkota luar lah ya. Ini mahkota luar, ya. Kemudian petal, ya ada petal. Daun bunga, ya daun bunga. Ya udah, daun bunga lah. Daun bunga. Kayak gitu. Nah, jadi gini maksudnya. Ini adalah sepal, ya. Betul. Ya, betul. Ini adalah sepal, nih. Ini adalah sepal. Ya, yang luar-luar ini sepal. Tapi yang dalam ini namanya petal, gitu. Nah, jadi ketika kita membedakan, ya. Membedakan. Membedakan antara satu jenis bunga iris ini dengan yang lain. Maka nanti diambil ada namanya sepaleng. Ya. Sepal width, petal length, sama petal width. Ya. Diukur sama dia. Ya, jadi ada X1, ada X2, ada X3, sama ada X4. Nah, ini adalah sepaleng. Sepaleng. Jadi diukur, nih, sepaleng-nya. Sepaleng-nya diukur. Kemudian ada sepal width, ya. Sepal width, berarti lebarnya, ya. Lebarnya, ya. Kemudian ada petal. Petal length. Petal length. Sama ada petal, petal width. Nah, nanti sama dia diambil, di ini, diambil 50-50 data. Jadi nanti ada 150 data. Nah, jadi ada 50, ada 50 versi color, ada 50 setosa, ada 50 perjenika. Nanti ditulis sama dia, saya lihatin ininya aja. Kemarin saya keluarin buat soal ini sebenarnya, soal UTS, ya. Walaupun saya ambilnya nggak, nggak terlalu banyak, gitu, ya. Supaya Anda dapat gambaran apa yang masih dengan input layer. Nah, walaupun nanti di sini, dia ada tiga, ya. Ada tiga. klasifikasi, lah. Ya, kenapa ini. Masih ada? Terputus atau tidak ini? Masih, Pak. Masih bagus, Pak. Ya, ini saya coba. Suara saya, saya jelas nggak? Apa terputus? Salah. Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini kenapa jaringan? Ya, oke. Maret ya. Saya perlu CSV-nya ya. Janti image lah. Oke. Ya. Coba yang dia bisa. Coba yang dia bisa tinggal ini, ya. Tapi saya mau cepat aja. Oke. Gak. Isi aja. Isi AI. Pak isi. Ya. Nah, ini dia. Kalau coba kita ambil. Ya, ini dalam sentimeter, ya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kemudian, klasifikasinya adalah setosa, versikal, perjenica. Kemudian, coba kita ambil data setnya. Saya coba mau lihatin aja sih. Iris data. Ya, ini dia, ya. Ini adalah 150, ya. Kelihatan, ya. 150. Dan ini adalah hasil. Ini kalau kita mau tambahkan di sini, ya. Jadi, yang pertama itu apa? Sepal, 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 sepal length, ya. Sepal length, kemudian sepal width, ya. Sepal length, sepal length, kemudian sepal width, ya. Kemudian, petal length, petal width, ya. Petal width sama kelasnya, sama kelasnya, ya. Ini dia ambil 50-50, nih, ya. Jadi, iris setosa diambil 50. Iris versi color diambil 50. 50, apa namanya? 50 bunga, ya. Sama iris virginica diambil 50. Itu ada dasarnya. Nah, dari itu, jadi dia punya 150 bunga, ya. Jadi, ada 150 bunga. Ya, ini penelitiannya seperti itu. Ada 150 bunga, ya. Di mana 50 bunga itu yang kelas pertama, ya. Apa itu? Ada, saya juga enggak oval, ya. Apa itu? What are you? Iris, iris. Tadi, kayaknya udah, ya. Kita buka, ya. Udah, iris ini. Ya, oke. Ini lengkapnya di sini, ya. Namanya adalah setosa. Ya, setosa. Setosa. Kemudian, ada 50 bunga. Yang kedua, itu adalah Apa tadi? Versi color, ya. Versi color. Versi color. Kemudian, ada 50 bunga Virginica, ya. Virginica. Virginica. Nah, ini yang dimaksud dengan input layer. Nah, ini adalah inputnya. Berarti inputnya, dia punya X1, dia punya X2, dia punya X3, dia punya X4. Ini adalah X1, ini adalah X2. Berarti, ya, ini adalah X3. Kita mulai masuk kepada arsitekturnya. Ini adalah X4, ini adalah outputnya. Output, di mana ada 3 value. Ada 3 value, ya. Ada 3 value, gitu ya. Ada 3 value. Nah, berarti, ini datanya, ini satu-satunya. Ada data pertama, ini X1, X2, X3, X4. Kemudian, ini adalah outputnya. Oke, nanti kita pakai softmax, gitu ya. Nah, jadi kalau saya balik ke sini. Saya balik ke sini. Kalau kita pakai versi yang tadi, ya. Pakai versi yang si... Siapa namanya, si Irish Flower. Maka, kita punya X1, kita punya X2, kita punya X3, kita punya X4. Ya, ini saya turunin aja. Oh, dia nggak turun, ya. Ya, saya gambar di sini, ya. Oke. Sudah bisa dipahami masalah input layer, ya. Nanti, walaupun nanti kita juga ada X0-nya, ya. Kita ada X0-nya, ada bias-nya di sini. Ya, walaupun dia ada 4 input-an, tetap nanti kita punya X0. Ya, kita punya X0. X0 ini akan menjadi bias, ya. Akan menjadi bias-nya. Ya, di weight-nya, ya. Walaupun X0 ini nanti tinggalnya satu, ya. Nah, itu adalah input layer. Jadi, input layer, ya. Input layer adalah kayak tadi, ya. Nah, jadi kita punya, nanti udah data tadi, ya. Ada X1, ada X2, ada X3, sama X4. Apa tadi? Sepal length, ya. Ada sepal length. Length. Betul, ya. Length. Ada sepal width, ya. Ada sepal width. Ada petal length, ya. Petal length. Ada petal width, ya. Ada petal width, ya. Klik amat, ya. Apa? Ada sepal length. Ada sepal width, ya. Ada petal length, ya. Ada petal width, ya. Sama ada klas, disini. Ya, ini adalah X1. Ini adalah X2. Ini adalah X3. Ini adalah X4. Ini adalah Y. Ya, ini akan ada data di sini. Data 1, data 2. Datanya data ini, ya. Penelitiannya, ya. Empirisnya, gitu, ya. Ngambil data di lapangannya. Sini ada nilai, sini ada nilai, sini ada nilai, sini ada nilai. Oh, ini setosa. Ini ada nilai, ada nilai, ada nilai, ada nilai. Oh, ini setosa, gitu, ya. Ini ada nilai, ada nilai, ada nilai, ada nilai. Oh, ini VG. Nah, itu yang dimaksud dengan input layer. Kita dimaksud dengan input layer. Nah, nanti si input layer akan terhubung dengan hidden layer. Kalau kita bicara hidden layer Saya akan mudah menjelaskannya Ketika saya Memperlihatkan disini Halo, halo Masih ada Masih pak Masih pak Masih Ya, gapapalah saya bikin Tanjang ini ya Jadi kalau kita bicara hidden layer Silahkan anda buka Ke sini ya Ke playground tensorflow Jadi tinggal di googling aja Kalau googlingnya Apa tadi Ya, saya udah kasih linknya di Dimana di Wea group ya Nah, jadi si Nanti anda latihan disini Nah, ini adalah input layer Kalau disini inputnya cuma 2 X1 sama X2 Kalau si iris Saya punya 4 inputan Nah, nanti Di hidden layer Di hidden layer Ketika kita bicara hidden layer Saya udah mulai masuk ke hidden layer Ketika bicara hidden layer Ya Maka yang pertama Akan bicara banyaknya 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 layer Banyaknya layer Di hidden layer Ya Kalau dia 0 Maka itu Perseptron gitu ya Oke, gak usah saya Note Kemudian yang kedua adalah Banyaknya neuron Ya Banyaknya neuron Banyaknya neuron Banyaknya neuron Di setiap Hidden layer Di setiap hidden layer Ya Nah, kemudian Konsepnya ini Kalau kita bicara hidden layer Ya Bicara hidden layer Ya Kalau misalnya disini Saya cuma ada 1 hidden layer Seperti ini Ini namanya 1 hidden layer Ini 1 hidden layer Misalnya ya Saya coba bikin 1 hidden layer 1 hidden layer Hiddennya D nya 2 apa 1 Hidden layer Hidden layer Dengan Misalnya 4 neuron Dengan 4 neuron Nah Misalnya Saya punya input layer Disini Saya punya input layer Nah Katakanlah input layer Adalah X1 Sama X2 Gitu ya Ini input layer Kemudian Saya punya 1 hidden layer Dengan 4 neuron Ya Maka disini adalah Hidden layer Disini adalah Hidden layer Ya Kemudian disini Ada 3 neuron Ada 1 Ada 2 Ada 3 Nah Seperti ini Nanti Si input layer ini Akan terhubung Dengan setiap Ini misalnya Saya kasih label Apa biasanya Disini N1 lah ya N1 N2 Sama N3 Nanti X1 Dia akan terhubung Disini Maka nanti disini Ada W nya Ada W nya Ada W nya Disini terhubung Kesini lagi Dia ada W nya lagi W12 Disini akan terhubung Lagi Ini sama ketika Perseptron ya Ini sama Sama disini X2 juga Akan terhubung Dengan neuron 1 Ya Ini adalah W21 Ini akan terhubung Dengan 2 Ini adalah W22 Dia akan terhubung Dengan kesini Ini adalah W 23 Nanti disini Ada Ada X0 Ada X0 Maka disini Nanti ada biasnya Disini Ini ada biasnya Bisa dibilang B1 lah Nanti disini Juga ada biasnya Disini ada B2 Disini juga ada biasnya Namanya B B3 Nah Kalau kita lihat disini Ini saya tambahkan Berapa lihat tadi 4 pak Aduh Aduh Saya bikinnya 3 ya Udah Saya bikin 3 aja lah Biar saya Berubah lagi 3 ya 3 neuron Nah ini Ini adalah Asitektur Dari 231 2 input layer Disini ada 2 inputan X1 X2 Ada 3 Jadi ini Kalau dibilang Asitekturnya Satu lagi Namanya output layer Disini ada output layer Disini ada output layer Nah output layer ini Kalau misalnya kita pakai Sigmoid Kita bikin 1 aja disini N1 Nanti ada Ini dibilangnya L0 Disini dibilangnya L1 Disini dibilangnya L2 Layer 0 Layer 0 Layer 1 Layer 2 Ya gitu Nah ini Ini adalah output layernya Nanti sama Dia masuk lagi kesini Dia punya W11 lagi Dia masuk lagi Dia punya W21 Dia masuk lagi Dia punya W31 Nanti disini juga ada Biasnya lagi ya Plus 1 aja lah Ini katakanlah biasnya ya B1 Kemudian nanti Baru terakhirnya Adalah outputnya Disini Ini outputnya Walaupun disini outputnya Hanya ada 2 klasifikasi ya Nanti kalau mau pakai 3 bisa Ya pakai soft make namanya Tapi disini 1 neuron aja Dengan 2 klasifikasi ya Note ya Output 2 kelas Kalau 3 kelas Kalau 3 kelas gimana pak Kalau 3 kelas nanti kita bikin Agak sedikit berbeda ya Kalau kita misalnya Ini input layer Ini hidden layer Ya disini Ya disini output layer Kalau kita ingin bikin 3 nanti pakai soft make ya Ada X1 Ada X2 Jadi saya bikin ada berapa Ada X2 Kemudian Kita bikin disini Satu hidden layer ya Disini 1 Sini 1 Sini 2 Sini 3 Ya agak luah dikit Ya nah nanti Dia output layernya kita bikin 3 disini 1 2 3 Ya kalau mau 3 output Tapi nanti Dia pakai soft make ya Jadi nanti masuk disini Jadi masuk kesini N1 misalnya N2 N3 Saya pengen anda Mengerti detailnya lah Nanti ketika masuk ke Codingan Masuk kepada Itu dia enak Disini Misalnya kita punya Plus 1 ya Kita punya X0 Nanti ini akan menjadi biasnya Ini akan menjadi bias Seperti itu Ini hidden layernya cuma 1 ya Kemudian disini jadi Ay1 Saya bikin detail aja Itu kalau dia ada 3 Nanti Ngitungnya beda lagi Dia pakai soft make Sini ada J1 Sini ada J2 Sini ada J3 Nanti ada Presentasenya Ya Dia masuk kesini Ini lebih compact Ini lebih compact lagi Masuk kesini Ya Kemudian ini masuk kesini Nanti disini juga ada Ada X0 lah ya Nanti masuk bias lagi Nah nanti disini ada Ada Y1 nya Ini Klasifikasi Ya Dengan Dengan Tiga kelas Menggunakan Soft make Menggunakan Menggunakan Fungsi aktifasi Soft make Soft make Activation function Ya Kayak gitu Jadi kalau ditanya pak Kalau Kalau cuma 2 Klasifikasinya gimana Kita bisa pakai Sigmoid function Sig Moid function Tapi kalau sudah 3 Tidak bisa pakai sigmoid function Karena sigmoid function Hanya bicara 2 saja Seperti ini Tidak benar Gitu doang ya Kita punya threshold 0,5 Di atas 0,5 Tipe 1 Di bawah 0,5 Dia tipe 0 Ya Pokoknya 2 tipe saja Tapi kalau kita pengen 3 input dan 3 output Sorry 3 output Maka kita pakai Soft make Nanti ada hitungannya Ya Seperti ini Nah Yang penting Anda pahami Disini adalah Ya Di weightnya Di weightnya Jadi kalau saya sekarang Balik ke sini Anda sudah paham Disini Di sini Kalau Anda lihat Ini adalah Ada namanya Epoch nanti Ada namanya Epoch Oke Kita Kita dudukan dulu Di fase yang namanya Inisialisasi Ya Ada fase yang namanya Inisialisasi Jadi ada fase Dimana Namanya adalah Ini Inisialisasi Ya Berarti bagaimana Kita sudah punya Kita Sudah Mengetahui Ya Apa yang kita ketahui Kita sudah mengetahui Apa namanya Banyaknya input Ya Banyaknya Input Ya Misalnya Ada X1 Ada X2 Sampai XD Gitu ya D nya ini Berapa Kita juga sudah tahu Banyaknya output Ya Kita sudah tahu Banyaknya output Ada berapa value ya Ada berapa value Berapa Berapa kelas lah ya Nah ini semua Data Ini semua adalah data Nah kemudian Kita juga sudah Apa namanya Ada namanya Inisialisasi Width Ya Kita Melakukan Inisialisasi Ini Inisialisasi Semua Width Ya Semua Width Jadi kita Inisialisasi Apakah pakai random Ya Apakah kita set Semuanya menjadi 0 Ya Ini option aja Ya Oke Atau kita tentukan Ya Jadi semua Semua Width Disini Semua Width Disini Itu kita random Atau kita bisa kasih nilai lah Tapi ya Random aja lah Kita random Seperti ini Ya Jadi semua Koneksi disini Anda harus paham adalah Semua koneksi disini Kalau ditanya Dapatnya dari mana Apakah kita Inisialisasi Oke Inisialisasinya gimana Inisiasinya bisa random Ya Kita kasih nilai Misalnya Di antara Minus 0,5 Sampai 0,5 Ada yang seperti itu Atau mungkin Benar-benar Kalau disini kita lihat 0,08 Ya Ini minus Ya Ada yang di atas 0,5 Nggak ada ya Ya oke Sama lah Berarti ini Range-nya antara Minus 0,5 Sampai 0,5 Nah biasnya dimana pak Ini biasnya nih Ini bias Nah ini bias Ya Yang X0 Saya bilang Ini nggak digambar sama dia Dia taunya disini Nah disini Ini biasnya Ini bias Ini bias Ya Oke Power Ya oke Sudah ya Nah Kemudian Kita juga akan Mengatur Namanya Running read Ya Kita mengatur Learning read Ya Mengatur Learning read Learning read Ya Learning read Kita atur Apa sih pak Learning read Ya disini Learning read Learning read Adalah Kecepatan Kita Mengubah Mengadjust Mengadjust Weight Sebenarnya Ya Jadi Kecepatan kita Merubah nih Kalau mau dibahas Mungkin nggak ya Mungkin di depan Saya bahas Untang learning read Tapi intinya Learning read ini Kecepatan kita Mengubah Weightnya Ya Ini sebenarnya Ada rumus peak provocation Juga Tapi saya belum Kesana dulu Kalau kita ambil Kecil Ya Kalau anda ketika OTS Saya kasih nilai kecil Maka nilai perubahan Weightnya Sangat-sangat kecil Ya Ada best practice Biasanya Kelipatan seribu Disini ya Ya Kalau saya kasih nilainya Besar Maka nanti dia Lompatnya jauh banget Kemudian Kita juga Akan mengatur Activision function Ya Ya Mengatur learning read Kemudian Mengatur Activision function Activision function Yang kita pakai Apa gitu ya Checking function Kemudian Kalau disini Ada regularization Tapi gak saya bahas Ada L1 L2 Ini udah masuk Kepada optimasi Ya Ini udah Intermediate lah ya Kita bahas ini aja dulu Regularization Kalau mau dibahas Bisa Tapi lebih jelimet lagi Bahkan Back propagation Juga kan Belum saya bongkar ya Jadi kita bahas Sampai sini aja Ini kita abaikan dulu Ini buat optimasi Sebenarnya Nah kemudian Nanti ada konsep Yang namanya Epoch Jadi sebelum Kita running Ini mesin Ibaratnya ini Yang dalam mesin Kita atur Apa dulu Kita sudah mengetahui Banyaknya input Kita sudah tahu Banyaknya output Kita melakukan Invisasi apa Weight Kemudian Kita mengatur Running rate Hyper parameter Kita mengatur Activision function Jadi Activision function Juga nanti Diatur disini Activision function Dimana disini Kita mau pakai apa Mau pakai sigmoid Mau pakai relu Mau pakai Linear Kemudian Kemudian Nanti Nanti uji cobanya Anda saya minta Ubah ini Jadi nanti Latihannya Saya minta Anda Bikin beberapa Uji coba Dengan Assetektur yang berbeda Dengan learning rate Yang berbeda Dengan activation Yang berbeda Minimal 27 Atau berapa Sampai sini Bisa dipahami Harus paham dulu Ketika mesinnya jalan Tapi Anda Tidak tahu Apa yang sedang terjadi Sama juga Boong Jadi Fase invisasi Itu apa Kita sudah tahu Banyak inputnya Nanti ketika Kita main Di scriptnya Itu Lebih paham Karena Anda sudah paham Di sini Jadi Model kita Apa Model kita adalah Input Output Kemudian Learning rate Nah Learning rate Juga Disini ya Misalnya kita ambil 0,01 Kemudian Activationnya Misalnya kita pakai Sigmoid Misalnya Misalkan Kita ambil Berapa tadi 0,01 Kemudian Ini kita ambil Sigmoid Sigmoid Buat contoh Aja Nah Nanti Disini Ada yang namanya Epoch Ada yang namanya Epoch Ketika saya eksekusi Ya Oke Nanti ada konsep Yang namanya Epoch Ada yang namanya Epoch Epoch ini Sebenarnya Looping Ini adalah Looping Looping Yang akan kita gunakan Untuk mengubah Nilai Weight Mengubah Nilai Nilai Weight Seperti itu Jadi Setiap kita Looping Jadi Satu Epoch Satu Epoch Satu Epoch adalah Satu Looping Mengubah Weight Mengubah Weight Ini konsepnya Sama ketika Anda UTS Mengubah Weight Tapi konsepnya Disini Pake Back Propagation Mengubah Weight Jadi Bantarnya Kalau Anda Lihat disini Sekarang Misalnya Saya Running Ini Assetekturnya Adalah 231 Katanya Disini Satu Ini Sigmoid Input Ini Nggak Ada Soft Disini Karena Outputnya Cuma Ada Dua Nanti Kalau Di Kalau Disini Di Di Disini Kita Bisa Atur Disini Masih So Masih Input Nah Ini Kita Bisa Pake Soft Outputnya Ini Outputnya Ini Adalah Input Ada Apa Ada Yang Chat Atau Bagaimana Ya Apa Tadi Ya Kita Lanjut Masih Masih Kedengeran Ya Halo Masih Pak Masih Masih Pak Ini Ini Derekam Ini Saya Bikin Panjang Banget Nggak Apalah Oke Jadi Satu Epoch Adalah Satu Looping Mengubah Weight Nah Nanti Weight Ini Dia Pake Algoritma Backpropagation Algoritma Digunakan Backpropagation Walaupun Ini Belum Saya Bahas Nah Jadi Backpropagation Algoritm Apa Namanya Ketika Kita Set Disini Kita Ketika Set Disini Set Si Semua Weight Maka Sebenarnya Yang Kita Coba Cari Ya Bentar Siap Belum Coba Kita Rangsal Oke Perhatikan Disini Ini Adalah Fase Inisialisasi Dimana Kita Sudah Tentukan Ini Data Semua Data Sudah Siap Kemudian Ini Rasio Kalau Mau Diatur Bisa Kita Ambil 70 Oke 70 Training 30 Test Data Bad Size Ini Sudah Agak Tidak Usah Mau Dipakai Sudah 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 Strukturnya Ini Ada Dua Inputan Ada Satu Hidden Layer Ada Tiga Neuron Kemudian Ada Output Ini Masing Masing Ada Width Nah Nanti Ketika Saya Run Epoch Di Sini Perhatikan Nanti Di Sini Dia Akan Jalan Epoch 1 Berarti Width Dirubah Nanti Kita Lihat Hasil Terakhir Di Sini Dia Bisa Membis Oke Kita Ambil Sederhana D Yang Aja Kita Pakai Ini Aja Running Rate Ini Pakai Sigmoid Oke Oke Sudah Siap Nah Ketika Saya Tekan Run Seperti Ini Maka Sebenarnya Dia Akan Melakukan Adjusting Width Disini Width Width Akan Berubah Width Akan Berubah Ya Oke Ini Kalau Anda Lihat Dia Jalan Dia Akan Berubah Akan Mencari Nilai Width Yang Mana Nilai Width Ini Akan Bisa Memisahkan Kelas Pertama Dan Kelas Kedua Itu Ide Dari Ide Besar Dari Jaringan Sarap Tiruan Ini Masih Jalan Dia Sudah 450 Epoch Putarannya Berarti Sudah 500 Width Yang Dirubah 500 Kali Nah Oke Masih Nama Ini Tes Loss Masih Gede Masih Kecil Oke Saya Biarin Aja Dia Masih Jalan Nanti Tergantung Dari Asitekturnya Tergantung Dari Landing Rate Rate Tergantung Dari Asitektur Hidden Layarnya Ya Saya Masih Satu Hidden Layar Dengan Tiga Neuron Landing Rate Saya Ambil Seribu Dia Sampai Pada Epoch Ambil Seribu Disini Ini Errornya Masih Masih Gede Ya Oke Errornya Masih Gede Ya Gak 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 Sampai Berapa Dia Ya Ini Tergantung Dari Speed Dari Posesor Ya Mungkin Kalau Anda Punya I7 Lebih Cepat Saya Punya I3 Doang Memory Lebih Posesor Ya Oh iya yang kita kejar di sini errornya makin kecilnya Hai saya tunggu sampai 2000 ya setengah Hai ini bisa sampai lima menit bisa sampai setengah jam ya Oke dia mulai bentuk hijau Hai ahnya dia naik nilainya ada nilai besar ya hai 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 Anda perhatikan di sini Hai ini yang jadi thresholdnya nilainya di sini hai 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 Oh ya saya biarin aja dulu lah Hai masih turun ya nama tiga Oh ya ini mungkin karena saya pakai HP dan layar aja agak lama dia Oh ya masih turun masih turun udah 2000F ya bayangin kalau tesnya harus seperti ini ya ya enggak ya kita kasih ke mesin aja yang penting Anda sudah ngerasain bagaimana orang kutubur perseptoran ya Oh ini satu hidup nih kok ini masih belum dibilang deep learning ya ini belum deep learning kok deep learning eh tiga hidden layer ya atau dua kayaknya minimal dua ya dua hidden layer tuh dikatakan sebagai dipler Oh ya oke masih turun tapi agak-agak slow ya perubahan adjustingnya masih ya jadi di sini dia akan update nilai weight-nya menggunakan backpropagation algorithm menggunakan sigmoid nih masing-masing di sini ada ada penghitungannya akan melakukan semua yang anda lakukan ketika UTS ya tapi nanti weightnya ini yang akan dihubah semua bahkan nanti di sini juga akan biasnya juga akan berubah Hai yang lebih suyakan berubah Hai nanti kalau udah paham di sini kita loncat ke scriptnya ah udah lumayan lah yang penting nah ini ya sudah bisa mulai memisahkan eh klasifikasi pertama dan kedua ya dan disini errornya semakin kecil nah epohnya eh 2000 jadi nanti anda uji coba mengubah learning rate mengubah activation function ya oke kita tunggu satu sampai 0,0 ya ini yang dikatakan salah satu kelemahan dari dari GST lama gitu ya kalau sekarang sih sudah banyak optimasi ya awal-awalnya dibilang GST itu lama seperti ini Hai ah ah oke Hai sudah pengen sampai 0,0 ya kita tunggu aja ini kalau mau dijelasin bagaimana cara otak manusia bekerja ini ya ketika melihat image ya nanti ada beberapa layer kodis ini bersatu hidupnya ya Oh ya udah sampai pada 0,0 errornya ya Hai nah saya pengen mendetailkan disini saya ingin mendetailkan supaya anda dapat apa feelnya ruhnya Oh GST itu gitu ya itu ya walaupun di sini hai 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 ya nanti kita bahas udah berapa masih jalan enggak masih ya oke udah mulai stok ya 0,08 hai 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 ini udah errornya deket ini error ya ini error training errornya ini di testnya nanti ada hubungannya dengan disini rasio antara data training dengan data tesnya Hai ya dia perlu sampai kita tunggu sempat ribu ya Nah sudah tidak bergerak lagi ya kelihatan di sini ya Hai oke masih tapi agak ya oke nah saya akan Hai stop di sini ya dan nanti kode dikodingannya ada dua threshold ya thresholdnya adalah banyak epoch sama banyak error jadi program ini akan berhenti jika errornya misalnya di bawah 0,005 misalnya ya atau kita tentukan epochnya sampai 5000 ketika 5000 kita cukup ya walaupun misalnya errornya masih besar itu ya bisa aja kita tes hanya cuma disini nah oke saya berhenti di sini Hai ya Nah di sini intinya adalah tadi harusnya saya lihatin nilai awalnya ya tapi gini eh eh saya pengen detail kan disini ya ya kemudian nanti saya ambil nilainya nanti kita lihat outputnya oke jadi nah kita punya kita punya kita punya x1 kita punya x2 ya kemudian disini saya bilang n1 aja ya di sini ada n2 di sini ada n3 nah saya mau detail kan saya mau detail kan ya jadi kita tuh ngapain sih sebenarnya kita tuh mencari nilai di sini ya ini saya ambil ya ini sambil nilainya nilainya adalah 0,9 ya ini ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah seperti ini misalnya ini adalah w11 supaya nggak klater ya saya tulis di bawah aja w11 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 misalnya lahir satu ya itu nilainya berapa 0,9 ini 0,9 ini layar satu ya 0,9 Hai yakni adalah 0,9 kemudian saya ambil lagi disini w12 ya w12 ya w12 w12 layer 1 bisa ambil ini ya ini adalah minus 1,4 minus 1,4 Oke saya mau detilkan lagi kemudian saya mau ambil yang ini Oh ya ini adalah w13 ya w13 ya w13 ya w w13 layer 1 kita ambil nilainya yang ini ya 0,410 0,41 0,41 harusnya tadi saya tunjukkan nilai awalnya tapi nggak masalah lah nah kemudian eh di sini juga saya punya weight yang di sini Hai ini adalah w21 ya ini adalah w21 Hai saya tulis disini aja w21 layer 1 yang mana berarti ini ya minus 1 minus 1,0 kemudian w sorry 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 w w22 ya w22 ya w22 ya oke kita ambil lagi disini w22 layer 1 sama dengan berarti yang mana berarti yang mana ini ya eh minus minus berapa minus 0,32 minus 0,32 minus 0,32 oke kemudian satu lagi berarti yang ini ya berarti yang ini ini adalah w23 ya w23 mana w23 sorry w23 w23 layer 1 mana dia ini ya nilainya 1,3 nah itu gede 1,3 dah mana lagi kemudian kita ada nilai di sini ini nilai biasnya ya ini katakanlah B1 ini B2 ini B3 ya ini B1 nya saya ambil minus 26 ya minus 26 bias 1 layer 1 min 2 6 gitu ya kemudian B2 layer 1 sama dengan minus 32 minus 3,2 kemudian B3 layer 1 sama dengan minus 24 minus 2,4 gitu ya ini adalah nilai weight ketika 4317 epoch ya tadi saya tunjukkan jika perubahannya di jalan ya ini awalnya kalau gak salah berapa tadi ya nah udah selesai belum belum karena nanti di sini kita punya outputnya lagi di sini ini ya ada W ini layer 1 ya ini layer 1 ini tadi saya lihatin ya ini adalah W 1,1 ini adalah W 2,1 ini adalah W 3,1 gitu ya kita lihat saya ambil nilainya saya tulis ini aja W 1,1 layer 2 ya membedakannya gitu mana dia ya berapa nilainya minus 2,8 minus 2,8 W 2,1 layer 2 ya minus 3,1 minus 3,1 W 3,1 layer 2 ya ini ya berapa nilainya nilainya adalah disini gak ada nilai biasnya ya harusnya nilai biasnya disini oke berapa dia minus 2,9 minus 2,9 iya coba kalau gak ada nilai biasnya disini ya oke ya oke ya 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 oke ya sudah pakai oke oke udah nah yang harus pahami ini yang uff ini ya ini adalah fase inilisasi yang ini yang ini ini adalah fase akhir fase akhir fase akhir dimana kita melakukan berapa tadi 400 3,17 4,17 epoch dimana errornya kita dapatkan tes lossnya itu adalah 0,0 0,066 dan training lossnya training loss itu adalah 0,055 0,055 oke jadi gini mas tadi ketika kita mendapatkan nilai width jadi gini ya eh saya eh gimana saya bikin baru lagi deh kita bikin baru lagi aja itu hasilnya sayang gitu saya bikin baru ya ya oke kita ambil lagi kayak tadi ya ini ada ada 2 ada 1 hidden layer ada 1 neuron ya nah coba perhatikan disini harusnya tadi saya ya gambarkan awalnya ya nah oke kita tambah lagi lah oke ya saya tambahkan disini nah kemudian eh bentar saya bikin saya bikin ini kemudian kita ya ini kita copy sudah ya bagian lagi oke nah ini adalah fase inisialisasi ya fase inisialisasi nah fase inisialisasi ya kemudian kita lihat di epohnya test lossnya ya ini errornya ini 0,58 0,58 0,58 kemudian 0, ini training data sama test data 0,550 oke ya nah kemudian tadi saya sampaikan kalau ini adalah random ini adalah random nah ini yang dikatakan sebagai adjusting width yang dikatakan sebagai learning tuh disini ini saya ambil saya balik aja lah ya kita hapus oke ini kita hapus Anda kalau udah paham ini nanti tanpa saya harus menjelaskan back propagation udah paham ya coba kita lihat disini baik lagi nah ini ini adalah walaupun dia agak beda dengan yang tadi ya tapi kan dia random ya kalau random kan berarti sama aja namanya random ya 0,28 ya ini adalah 0,28 0,28 0,28 kemudian ya ini adalah minus 0,33 minus 0,33 kemudian aduk nah ini nya 0,28 0,28 0,28 ini adalah 0,28 0,28 ini adalah cc ini adalah 0,28 ini adalah 0,28 minus 0,28 eh sebenarnya sih random-random juga ya tapi saya ambillah kemudian satu lagi jadi 0,17 0,17 0,17 0,17 ya kemudian ini adalah minus 0,33 kemudian minus 0,28 ya kemudian minus 0,5 ya kemudian minus 0,5 ya 0,1 random ya 0,1 oke enggak masalah ini saya kasih nilai acap juga sebenarnya enggak masalah juga ini minus 0,23 ini adalah 0,2 ini adalah minus 0,42 oke ya oke kita bahas dulu di sini ini adalah fase inisiasinya kemudian threshold-nya adalah di test loss-nya ini error-nya apa yang dimaksud dengan error anda ingat ya ketika kita bicara perseptron ya maka ada penghitungan ada penghitungan sumbing junction sama activation function gitu ya nah jadi ketika kita bicara multi-layer perseptron ada yang namanya forward propagation ya ada namanya forward propagation ya namanya forward propagation forward propa pro propagation kayak gitu nah di forward propagation kita punya x1 kita punya x2 1 2 3 gitu di sini nah nanti ada nilai width ya ada nilai w1 1 ya di sini ada w1 2 gitu ya di sini ada w13 ini sorry ini ini n1 ini n2 ini layer 0 ini layer 0 ini layer 1, ini layer 2, ini adalah N3, ini adalah N1, jadi nanti membedakannya dikasih pangkat kayak gini kemudian nanti disini ada bias disini disini ada bias disini B1 disini ada B2, disini ada B3 kemudian nanti dimasuk lagi masuk lagi, masuk lagi ini W21 ini W22 ini W23 nanti masuk lagi kesini ya, ini ada W11 layer 2 ini ada W21 layer 2 ini ada W31 layer 2 ini harusnya ada bias disini ada B1 layer 2 tapi saya tidak bisa melihat disini tidak ada nilainya disini ya, jadi ada summing junction nya disini disini ada fungsi ada fungsi aktifasi juga ya seperti itu ya, jadi semua proses yang kita lakukan di perseptoran juga dilakukan disini untuk mendapatkan nilai disini ya, jadi misalnya disitu errornya adalah sekitar 0,5 yang awal ya, berarti ketika kita punya katakan 500 data maka kita mengklasifikasikannya sebanyak 0,5 itu error maksudnya gimana pak kalau saya detilkan disini saya detilkan ya, disini sebenarnya ada misalnya ini saya kasih 1 ya, disini kasih 1 disini saya kasih 2 disini saya kasih 3 disini saya kasih 4 gitu ya maka 1 ini adalah neuron 1 ya di hidden layer di hidden layer maka disini ada penghitungan ya ada summing junction ada activation function inputnya dari mana? inputnya dari X1 dari X2 disini dia masuk kesini ada W11 ya neuron 1 ya neuron 1 disini ada W21 sama ada biasnya ada bias nanti disini akan menjadi output disini yang ini ini layak ini ya ini layak ini ya jadi dia akan kalau ini kan X1 X2 ya maka disini ada outputnya ya bisa aja Y1 dibilangnya kayak gitu nah jadi untuk setiap neuron ya kalau nanti saya detilkan ini misalnya 1 ya kemudian disini adalah 2 gitu ya ini adalah 2 ini saya perlu detilkan karena kalau enggak sering kelewat ya 2 itu apa? 2 itu adalah neuron 2 2 ini neuron 2 ya ini adalah N N2 oke nah nanti disini juga ada penghitungan nah ini ada outputnya lagi begitu juga di neuron yang ke ketiga ya ini kalau saya nanti ada beberapa notasi yang berbeda-beda ya ini yang 3 ini ya yang 3 ini adalah neuron neuron 3 ya neuron 3 di hidden layer 1 karena cuma ada 1 1 hidden layer kayak gitu disini juga sama ya ada penghitungannya bedanya apa? bedanya disini adalah 3 misalnya ya ini W1 3 ini W2 3 ini B3 gitu ya terus kalau yang disini kalau 2 ya berarti disini kita ganti weightnya gitu ya sini adalah W2 W22 B B2 kayak gitu nah kemudian yang terakhir jadi yang terakhir juga sama yang terakhir adalah di di 4 di 4 itu berarti neuron apa? neuron output layer ya neuron ya bisa dibilang neuron 1 lah neuron 1 di output layer di output layer oke kalau kita pakai oke ini berarti oke ya ini saya sekarang saya kasih misalnya nilainya misalnya ya saya bikin slow motion nanti saya balik lagi ke sini ya oke kita bikin disini slow motion ini adalah X1 ini adalah X2 kemudian ini adalah N1 ini adalah N2 sini adalah N3 gitu ya oke nah nanti ini masuk ke sini ini masuk ke sini sama ada ini adalah masuk ke sini kemudian disini ada bias ya saya gambar disini adalah bias B1 B1 W21 nah kemudian nanti disini kita punya satu lagi ini N1 nah misalnya ya ada beberapa notasi sih ya output dari sini ya misalnya saya bilang adalah Y1 saya bilang adalah Y1 layer 1 misalnya ya nah maka nanti ini ini adalah yang ini adalah Y1 di layer 1 ini penghitungannya penghitungannya ada summing sama ada yang ini nah ini ya disini ada summingnya ada summingnya disini ada activationnya activationnya misalnya pakai sigmoid function gitu ya sigmoid function nah output dari neuron ini akan menjadi yang disini ini disini nanti dia dia akan berperan sebagai seperti X1 disini ya maka disini nanti ada W11 nanti dikalikannya dengan ini ya oke nanti kalau kita bikin detail lagi ini ada masuk lagi kesini nanti disini ada B2 ya nah ini katakanlah dia akan masuk kesini ini adakanlah adalah Y1 sorry Y2 ya Y2 layer 1 kemudian yang ini juga sama masuk kesini nanti disini ada B3 nya ya W13 W23 B3 nah ini akan menjadi Y3 layer 1 nah fungsi-fungsi Y1 ini itu akan berfungsi seperti X1 dengan X2 seperti itu ya nanti disini ada W21 ini layer 2 disini ya layer 2 ini ada W31 layer 2 ini harusnya ada B1 juga di layer 2 nah ini yang akan mendapatkan nilainya ya berarti disini ada summing juga ada sum juga juga ada activation nya juga untuk menentukan nilai output nya nah kalau kita pakai kalau kita pakai activation function disini ya disini summing nya disini summing nya itu adalah disini Y1 pangkat 1 dikali W1 1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 1 kali dengan W21 pangkat 2 ditambah dengan Y3 1 kali W3 1 pangkat 2 ditambah dengan bias nya ini B1 pangkat 2 jadi nah nanti hasil dari ini akan kita berikan kepada sigmoid function itu yang kita tidak bahas di perceptron kalau perceptron output nya cuma 1 doang tapi karena ada 1 neuron jadi kalau disini ada 1 2 3 4 penghitungan nah penghitungan ini output nya nanti dipengaruhi oleh weight gitu ya jadi kalau saya katakan disini hasil output yang menentukan yang menentukan apa ya klasifikasi ya klasifikasi klasifikasi dipengaruhi oleh nilai oleh semua oleh semua nilai weight kayak gitu ya sebenarnya dipengaruhi juga oleh learning rate sama itu dibilangnya hyperparameter oke oke nah jadi kalau kita dapat nilai loss nya besar disini ya nilai nilai loss nya besar disini karena pengambilan dari nilainya weight yang masih random disini nah apa fungsinya epoch fungsinya epoch adalah jadi ya saya tulis aja disini setiap setiap epoch akan mengupdate nilai width ya sehingga pada akhirnya sehingga pada akhirnya ini kalimat pemaksaan sedemikian sehingga pada akhirnya dengan nilai width dengan nilai width yang memiliki yang memiliki nilai kalau saya bilangnya error sih ya kalau disini dibilangnya test loss yang memiliki training loss ya training loss atau error dan apa itu test loss nanti saya bahas disini memiliki error yang mendekati 0 yang mendekati 0 maka sistem ini GST ya dapat memprediksi memprediksi atau mengklasifikasi mengklasifikasi secara benar ya secara benar nah itu yang dikatakan sebagai learning jadi learning itu jadi learning itu adalah mengubah nilai weight jadi gini yang kalau saya ini kan ini adalah misalnya running rate nya saya ubah menjadi 0,1 kemudian activation fungsinya saya ganti menjadi relu ya oke ini berbeda dengan yang berbeda dengan nah disini tadi kan kita sudah punya ini nilainya ya ini adalah nilai weight nya nah nilai weight ini tidak bisa ini gambar warna yang berbeda ini menentukan kalau kita pakai nilai weight yang disini maka ini adalah hasilnya hasilnya ini tidak bisa memisahkan dua data ini dua klasifikasi ini ini warna yang berbeda berarti kalau kita pakai nilai weight yang disini maka hasilnya seperti ini memisahkan datanya seperti ini dan ini error nya adalah 0,6 nah misalnya saya tambahkan hidden layer nya 3 kemudian neuron nya saya tambahkan disini masing-masing 4 ini belum itu lebih cepat atau lebih lambat ya kemudian running rate nya 0,1 activation nya seperti ini lihat perubahan test loss nya kemudian nanti disini ini sudah berat disini karena weight nya tambah banyak atau kalau saya general nya seperti tadi ya cuma bedanya saya ganti running rate nya sama activation nya nah nanti disini test loss sama turning loss sama perubahan warna ini yang akan nih disini kita akan mengubah nilai weight setiap looping setiap epoch nah itu lebih cepat ya udah beres tuh lihat perhatikan disini ya udah dapet 0,08 baru looping nya 1,6 epoch nya baru 167 ya kita sudah bisa mendapatkan loss nya 0,08 bisa saya ulangi ya oke ini dengan data yang sama saya ubah bukan sigmoid tapi relu running rate nya bisa saya ubah menjadi 0,03 perhatikan disini test loss nya perhatikan disini ketika saya running dengan epoch berapa dengan cepat ya dia sudah mendapatkan error yang mendekati 0 itu perbedaan dari running rate sama activation function tapi penekanan disini adalah perubahan dari nilai weight nya ya perubahan dari nilai weight nya jadi setiap kali dia epoch ya setiap kali dia epoch maka dia akan mengubah nilai bagaimana rumus nya itu pakai backpropagation ya tapi belum saya bahas tapi ketika kita sampai seperti ini ya lihat di test loss nya ini sampai ibaratnya dengan nilai weight yang kita dapatkan disini kalau kita pakai ya di forward propagation maka error nya sangat-sangat kecil ya ada error nya tapi sangat-sangat kecil bisa dipahami mungkin sampai sini saya mau ngajak diskusi aja ya tapi intinya adalah seperti itu jaringan sarap tiruan adalah mencari nilai weight senemikian sehingga sehingga dengan nilai weight yang ada maka dia bisa membedakan apa namanya tipe pertama dengan tipe yang kedua seperti itu nah latihannya apa pak latihannya anda nanti bikin sembilan uji coba atau mungkin lebih ya akan lebih intinya adalah anda tunjukkan dengan architecture yang berbeda dengan learning rate yang berbeda dengan activation yang berbeda nanti satu uji coba bisa misalnya sampai 30 menit misalnya jika misalnya datanya lebih komplek gitu ya datanya lebih komplek kemudian activation function masih pakai sigmoid learning rate nya diambil seperti ini misalnya kalau kita bikin architecture yang lebih lebih jelimet lagi seperti ini ya apakah nanti bisa menghasilkan epoch atau loss yang lebih kecil seperti itu nah ini ini prosesnya lebih lambat ya karena dia penghitungannya di setiap di setiap menurun ini ada penghitungan oke seperti itu ya jadi kalau gambarannya warna ini menunjukkan hasil hasil akhirnya jadi kalau di sini berarti dia sudah benar nih jadi warna ini sudah klasifikasi data yang warna orange apa kan orange yang ini adalah data yang birunya ini mungkin ada error di sini ada error di sini tapi intinya dengan nilai apa namanya weight yang baru tadi itu sudah bisa membedakan jadi nanti di level paling atasnya jadi nanti di level atasnya adalah gampangannya adalah yang kita buat adalah kita akan bikin sebuah smart smart system gitu ya kita akan buat sebuah smart system smart system ini akan memiliki nilai X1 X2 sampai nilai katakanlah XD nah disini hidden layer nya adalah nilai-nilai weight nya yang nanti dia akan bisa memprediksi katakanlah apakah dia termasuk kelas 1 dan kelas 2 nah black box nya ini ditentukan dari nilai weight nilai weight yang benar dia akan memprediksi yang benar tapi kalau nilai weight yang awalnya itu maka dia memprediksi cara memprediksinya gimana pak ya dihitung dari awal ya dari awal dihitung disini dihitung 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 oh yang error kemarin ya misalnya plus 1 minus 1 atau plus 1 0 seperti itu ini kayaknya hari ini kita gak sampai pada script ya tapi sampai pada uji coba disini aja ya tapi kalau anda sudah paham disini ibaratnya dapatlah ketika ini ini masih jalan nah ini ya errornya gak jalan-jalan seperti itu ini dipengaruhi oleh apa asetektur learning rate sama activation function seperti itu ya oke sebelum saya bahas soal saya mau tanya dulu ada pertanyaan atau tidak orang paham dimana gitu ya tapi intinya adalah disitu ini saya belum bahas tentang algoritma dari backpropagation seperti apa gitu ya saya baru menjelaskan secara garis besarnya lah itu seperti apa ini baru forward propagation setiap penghitungan disini sampai disini nanti kalau backpropagation dia akan mengunjungi nilai width dari belakang karena errornya kan awalnya dari sini kita tahu error dari sini kan dia output ya ya oke siapa aja masih aktif bisa dipahami atau pusing minimal ada yang bisa dipahami apa yang bisa ditangkap dari penjelasan saya selama berapa jam 2 jam ya ya silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau tidak saya kasih latihannya Pak saya izin bertanya pak iya songguh silahkan siapa nih Indra pak anggua gimana mas Indra hidden layer kan tadi pak ya itu fungsinya untuk membantu perhitungan widthnya atau enggak pak ya hidden layer itu fungsinya untuk apa pak untuk membantu perhitungan width agar error berkurang atau apa pak terima kasih hidden layer yang 0 itu perseptron input langsung ke output kalau hidden layer nya 2 atau 3 nah ini udah mulai masuk ke deep learning ya deep learning itu apa namanya ini sebenarnya penjelasannya bagaimana cara otak manusia bekerja jadi manusia ketika melihat sesuatu image dia lihat dulu oh ini garis-garis kemudian garis-garisnya berinteraksi pada akhirnya membentuk wajah manusia konsep hidden layer itu seperti itu kalau di image ya bagaimana manusia mengenali wajah atau bentuk atau pola gimana mas Indra pertanyaannya apa berarti hidden layer itu untuk membantu menangkap sebuah gambar pak ya hidden layer bisa tapi ibaratnya hidden layer itu ya sebenarnya membantu mencari apa namanya ya gini aja deh nanti gini saya pengen anda latihan ya ini kan ini data 1 ya ini data 1 ini data 2 ini data 3 ini data 4 nah data 1 katakanlah udah beres nih mas saya ya nanti anda latihan anda latihannya pakai jadi kita belum masuk ke script nih ya jadi latihannya latihannya bisa lama itu ya bisa sampai seharian itu jadi latihannya jadi latihannya ya gunakan data 2 ya gunakan data 2 ya data 2 data 3 sama data 4 gitu ya kemudian gunakan asitektur nah asitekturnya ini nanti anda bikin yang pertama misalnya asitekturnya 2 kemudian 4 kemudian 1 ya ini adalah input layer input layer ini adalah hidden layer ya ini adalah output layer gitu ya nah ini kalau anda coba ini nanti kelihatan perbedaannya menjawab tadi pertanyaan guna dari hidden layer kemudian yang kedua anda gunakan 2 kemudian 7 kemudian 7 kemudian 1 ya berarti ini adalah input layer ini adalah hidden layer ini adalah output layer ya gitu ya ibaratnya ini middlenya lah kemudian yang berikutnya anda pakai A2 kemudian 10 10 10 1 ya ini adalah input layer ya ini adalah hidden layer ini jumlah neuronnya berarti ya hidden layer berarti ada 3 masing-masing ini jumlahnya kemudian ini adalah output layer kemudian yang berikutnya gunakan 3 learning rate yang berbeda yang berbeda misalnya 0,1 0,001 0,001 yang adalah pokoknya 3 kemudian gunakan 3 activation function yang berbeda activation 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 function yang berbeda ya bagaimana pak yang satu misalnya relu yang satu misalnya sigmoid ya nanti ini sebenarnya bisa diranding bareng-bareng sih ya tapi coba sendiri-sendiri ya pakai kasih wajah lah kasih wajah satu lagi linear misalnya ya pokoknya beda aja ya pokoknya beda ya ya nanti 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 ada bikin table table perbandingan atau nanti di screenshot hasilnya ya ya di hasil setiap hasil setiap uji coba di screenshot kemudian buat table buat table perbandingannya ini bisa banyak buat table perbandingannya ya oke dari situ anda akan dapat fill-nya oh JST itu dipengaruhi oleh arsitektur dipengaruhi oleh rolling rate dipengaruhi oleh data juga sebenarnya ya data kadang-kadang apa namanya berpengaruh juga ya kalau data yang di persisi agak lebih enak ya kadang-kadang data juga ada yang masih agak susah lah gitu ya ya yang data keempat lah contohnya ya oke ini ya jadi latihannya disini ibaratnya anda masih belum paham misalnya tentang bagaimana backpropagation-nya ya tapi nanti bisa aja di table perbandingan ya nanti ada misalnya ada learning rate gitu ya learning rate kemudian ada arsitektur gitu ya kemudian ada activation function gitu ya activation function kemudian ada test loss-nya ada training loss-nya gitu ya nanti ini percobaan 1 ya percobaan 2 percobaan 3 sampai berapa learning rate berapa arsitektur berapa activation function berapa kalau mau ditambah silahkan kira-kira apa yang perlu gitu kalau disini domain-nya anda belum ngoding ya anda belum ngoding tapi anda memahami bagaimana membuat sebuah arsitektur bagaimana menentukan learning rate bagaimana menentukan activation function sehingga nanti anda mendapatkan test loss dan training loss yang kecil kalau kecil berarti sistem kita sudah smart apa yang masih dengan smart dia bisa membedakan tipe 1 dan tipe 2 ya jadi di semua itu akan pada akhirnya akan ditentukan oleh nilai weight juga ditentukan oleh arsitekturnya learning rate-nya akhirnya oke tugasnya ini bisa sampai seharian ini ini bisa sampai seharian ya tergantung dari apa namanya tergantung dari spek komputernya juga ini google nah ya oke saya akan stop disini silakan anda kerjakan kemudian nanti upload di lms ya kalau anda mendengarkan mungkin cuma paham 30% tapi kalau anda kerjakan anda bisa paham sampai 80% gitu ya ya jadi disini cuma rubah-rubah arsitekturnya kemudian di run rubah-rubah nanti lama pak ya gak apa-apa intinya adalah kesana ya anda sampai bisa lihat oh ternyata kalau arsitektur kayak gini kalau datanya kayak gini butuh waktu sampai misalnya gitu ya sampai cuma cuma butuh waktu misalnya 10 menit gitu ya yang satu butuh sampai setengah jam ya nanti ditinggal aja oh sampai 2 jam belum beres-beres pak tapi dilihat nanti errornya dia jalan atau enggak gitu ya jadi ini ini video kemudian anda nanti liatin wajah aja ya nanti dipikirlah wajahnya seperti apa kemudian nanti upload di upload di Arames itu berapa hari berapa jam seminggu seminggu lama amat dikerjain paling 6 jam ulama 6 jam ya oke ya nanti ini saya upload lagi sebelum lebaran lah ya maksudnya jangan sampai lebaran keganggu sama tugasnya oke ini saya kasih waktu iya pak iya pak iya pak sampai habis lebaran iya jangan sebelum lebaran lebarannya biar bebas pikirannya pentium 4 sekali ngejalanin tugasnya dua hari pak masih ada pintu 4 masih ada pintu 4 masih ada pintu 4 pintu 4 masih ada jaman kapan pintu 4 ini hari minggu atau berapa hari minggu hari minggu itu tanggal 6,7,9 ini kan jumat minggu ini jumat sabtu minggu ini senen berarti tanggal 20 ya tanggal 9 lah hari minggu hari minggu paling lambat ini malem minggu jam 24.00 ya atau senen jam 00 ya oke mau bikin video apa enggak apa ini aja screenshot aja screenshot aja pak takutnya pas nge-record nanti ngebul aja pak tiba-tiba laptopnya iya ngelag nah tapi intinya pahamnya ini saya bikin detil banget ini ya kalau kelas pagi bisa lama waktunya nah nanti kalau anda udah dapet feelnya ketika anda ngoding anda bisa ngebayangin oh ini asetekturnya kemudian ketika kita bikin fungsi aktivitasnya kita rubah dia epochnya berapa kali gitu ya ini kita belum masuk optimasi ya nanti optimasi ada lagi ya di deploring ada beberapa optimasi ya cukup ada pertanyaan hidden layer seperti menggandakan neuron enggak dia tidak menggandakan neuron dia membuat neuron yang baru ya oke sebulan sudah ya itu sampai hari minggu oh ya pak jadi coba aja kalau anda nanti nanti ibaratnya gini oke kita coba data ketiga gitu ya kemudian kita ambil yang pertama gitu ya kemudian kita bikin berapa tadi saya minta 4 misalnya running rate nya berapa 0,01 ya ambil relu gitu ya oke udah siap nah nanti ini di screenshot nih screenshot awalnya ada foto anda lah disini wajah ya pakai apalah diakalin di running nanti dilihat waktunya oh ini kan langsung keluar tuh ya kalau kita pakai relu ya kalau kita pakai sigmoid gitu ya nah dia lebih agak lama gitu ya nah kayak gitu sebenarnya gitu doang jadi uji coba dari apa namanya arsitektur yang berbeda learning rate yang berbeda activation function yang berbeda nanti threshold nya adalah disini yang jadi patokan tuh ini test loss sama training loss gitu ya jadi nanti anda kasih table kasih bikin screenshot untuk setiap setiap uji coba uji coba mungkin sampai berapa lah ya ini kan cuma tinggal run-run doang ya nanti secara paralel juga anda bisa buka beberapa apa namanya browser beberapa tampilan seperti ini ya bisa di running bareng-bareng ya dicoba kalau dicoba nanti anda lihat oh dengan arsitektur seperti ini dengan learning rate seperti ini yang berpengaruh itu yang mana ya kalau ini udah optimasi lah optimasinya kita ada tambahannya ya dulu sampai situlah oke cukup ya ada pertanyaan lagi Pak itu nanti misalnya dapatnya jadi berapa Pak semuanya ya kira-kira aja bisa banyak banget ya emang saya sengaja nggak saya tentukan ya disini cuma saya bilang gunakan data ini gunakan arsitektur ini kan kelipatan itu semua bisa banyak pasti ya kalau mau dihitung berarti kan ini tiga ya dikalikan ini tiga ya dikalikan tiga lagi dikalikan tiga lagi berapa tuh berapa ada berapa salah satu rimpah kalau di print ah iya kalau saya di print ya dan tiga kali tiga kali tiga kali tiga tiga pangkat empat berapa tuh tiga kali pangkat empat ya tiga tiga kali empat berapa sembilan kali sembilan berapa 81 ya ya gak sampai 100 lah ya ya oke tapi nanti kalau anda udah lihat gitu ya ya gimana mas Fahri oke pas siap siap ya anak sebenarnya kadang-kadang yang kelewat disitu saya lihat ketika masuk ke scriptnya anak-anak belum paham disini belum paham di weightnya disuruh ngoding ngodingnya cuma belain aja jadi gak paham sepertinya dia lagi running apa tapi kalau disini anda bulak-balik sudah paham kalau ternyata activation function itu berpengaruh gitu ya karena kalau kita masuk di punya nya google gitu ya API nya google library nya google kita cuma running doang tanpa dijelaskan seperti apa gitu ya tapi kalau sudah paham ketika yang merubah-rubah tuh anda udah ada bayangan oh itu ditambahkan hidden layer nya oh ditambahkan neuron nya di hidden layer nya sebenarnya gampang aja ya nanti ibaratnya kuasnya mungkin tidak ada hitungan manual gitu ya tapi nanti lebih kepada project ya ada project kemudian ada pakai library nya punya-nya si google ya tensorflow keras saya kasih apa namanya saya kasih masalah kemudian nanti anda cari optimasinya seperti apa gitu ya pengennya sih sampai deep learning ya tapi gak tahu nih saya coba dua angkatan belum sampai-sampai ke deep learning nya ya saya nyangkutnya di bit propagation nya ya di hitungan manualnya gitu ya ya sudah habis waktu nya 2 menit lagi cukup ya ada cukup ya ada pertanyaan lagi cukup ya oke saya stop recording